Hai semua, jumpa lagi di Estimologi Kali ini saya ingin mereview sebuah buku bergenre psychological thriller Karya seorang maestro buku-buku thriller dan misteri di dunia Yaitu Stephen King Cuman, karena bukunya lagi gak ada disini Bukunya ada di Jakarta, saat ini saya diamet Bukan saya taruh aja disini Ya, bukunya judulnya adalah The Long Walk Jalan kaki sampai mati Noho The Long Walk menceritakan tentang seorang remaja bernama Gerty Yang terpilih menjadi peserta dalam game show terpopuler bernama The Long Walk Game show tersebut adalah perlombaan jalan kaki sejauh mungkin 100 peserta yang terdiri atas anak-anak remaja berusia 13-18 tahun Harus berlomba, berjalan terus-menerus sepanjang waktu Sampai tertinggal hanya satu orang saja yang bertahan dan bisa menjadi pemenang Tapi adu jalan kaki ini berbeda dengan adu jalan kaki lainnya Para peserta harus terus-menerus berjalan dengan batas waktu kecepatan minimal yang diatur Dan apabila mereka tidak memenuhi batas kecepatan minimal ini, mereka akan diberi peringatan 3 kali Pelanggaran di kali keempat, maka yang bersangkutan akan langsung ditembak mati Oleh moncong senapan para serdadu yang setia memantau mereka dari awal sampai akhir pertandingan What a creepy game, ini adalah perlombaan hidup dan mati Tapi anehnya para peserta ini secara voluntary menjadi peserta Jadi mereka yang mendaftarkan diri sendiri untuk menjadi peserta dalam game show ini Dan siapa yang sudah terpilih sudah tidak bisa mengundurkan diri Bisa dibayangkan bukan? Ada 99 peserta yang harus mati sebelum satu orang keluar menjadi pemenang Nah apakah tokoh utama kita, si Gerty ini, bisa berhasil mengalahkan 99 peserta itu Dan bertahan sejauh itu untuk bisa menjadi pemenang? Ataukah ia akan menjadi salah-salah dari 99 mayat yang teronggok begitu saja di jalanan Ditinggalkan oleh peserta lainnya? Kamu bisa tahu kalau kamu baca buku ini Karena saya nggak pernah naruh spoiler di review-review saya But I will let you know what that makes this book very interesting to read Ada dialog-dialog antara Gerty, si tokoh utamanya, dengan teman-teman peserta lainnya Sepanjang perjalanan mereka berlomba ini yang menggugah Settingnya yang adalah di Amerika Di sebuah kota yang dipimpin oleh mayor Seorang pemimpin yang sangat militeristik dan otoriter Dan ada ironi di dalam penceritaannya Karena kita melihat bagaimana warga Amerika begitu menikmati kematian Digambarkan mereka begitu menikmati perlombaan mengerikan ini Bahkan mereka mengeluh-eluhkan para peserta Ya para remaja yang siap mati Mereka membawa sepanduk-sepanduk berisi foto-foto Dan potret juga semangat Ucapan semangat kepada para peserta ini Seolah-olah mereka itu pahlawan Ada beberapa fakta menarik juga yang kayaknya perlu kamu tahu Sebelum kamu baca buku ini Buku ini adalah buku pertama yang dituliskan oleh Stephen King Ketika ia pertama kali masuk sebagai mahasiswa tingkat pertama di Universitas Maine di Amerika Tapi buku ini baru diterbitkan di tahun 1979 Dan waktu itu tidak menggunakan nama Stephen King Melainkan nama Richard Bachman Tapi di tahun 2000 American Library Association mendaftarkan The Long Walk Sebagai salah satu dari 100 buku terbaik Untuk pembaca remaja yang diterbitkan antara tahun 1966 sampai 2000 Menarik ya Buku yang sejak awal sudah sangat memainkan psikologi seseorang Itu dituliskan oleh Stephen King di usia yang cukup muda Jadi sensenya terhadap psychological killer itu ternyata udah ada di usia yang begitu muda Wajar kalau sekarang dia jadi maestro thriller dan misteri Tapi waktu itu Stephen King belum berani gitu loh Untuk menyatakan bahwa ini saya dan menggunakan nama pena Richard Bachman Saya harus googling lagi untuk tahu kenapa seperti itu Kayaknya menarik untuk diketahui Tapi yang jelas ide ceritanya menarik banget nih Dan meskipun ditulisnya udah lama banget Tapi buku ini tuh terasa sangat signifikan Ya masih sangat signifikan untuk dibaca saat-saat ini gitu temanya Karena ngangkat tentang game show Reality show gitu Yang kayaknya di jaman itu Itu tidak se booming saat-saat sekarang Seolah-olah si Stephen King ini bisa melintasi waktu Lewat tulisannya gitu Bisa meramalkan Memprediksi bahwa akan ada satu masa Dimana orang-orang atau penonton itu Gandrung terhadap sebuah tayangan TV Yang namanya reality show Kayak visioner banget gitu loh si Stephen King ini Menjadikan buku ini meskipun gendrenya adalah dystopian Tapi karena masih bisa diterima Sebagai bahan bacaan yang sesuai dengan tema saat ini Jadi lebih cenderung kayak contemporary novel aja gitu Oke masuk ke kesan saya ya Tadi saya udah bilang di awal bahwa Buku ini tuh sangat bisa memainkan psikologi seseorang Tapi ketika saya menyadari bahwa saya sedang dipermainkan secara psychological Itu udah terlanjur terlambat gitu loh Saya udah terlanjur masuk Udah sampai di pertengahan gitu Karena page turner banget Ya and I can't stop it I thought they can chew it Saya menyelesaikan bukunya dalam waktu semingguan Buat saya itu udah cepet Tapi saya pastiin deh untuk kamu yang Suka sama psychological thriller Sama buku-buku misteri atau apa Kamu pasti bisa bacanya lebih cepet dari saya Fakta lainnya tentang buku ini adalah Bahwa ternyata Stephen King ini mendapatkan inspirasi Untuk menulis buku The Long Walk ini Dari President Kennedy Ketika masanya Masa pemerintahan President Kennedy Di masa juga ketika Stephen King menulis buku ini Saat itu beliau mencanangkan sebuah program Untuk para pemudinya Terus lebih rutin berolahraga Dengan jalan kaki gitu Menurut saya itu kan sesuatu hal yang positif ya Pencanangan Ayo olahraga, ayo jalan kaki Tapi kenapa sesuatu hal Kampanye yang begitu positif Bisa dijadikan inspirasi untuk menulis sesuatu yang begitu kelam It's like, wow Oke, selain fakta-fakta tadi Saya juga mau ngasih tau kalian Dua hal yang jadi concern saya dalam buku ini Mungkin bisa jadi kritik Yang pertama Adalah isu tentang kemiskinan Karena para peserta Yang dikondisikan untuk mengikuti Perlombaan ini Itu pada dasarnya Alasan utama mereka Kenapa mereka voluntary Mau ikut serta dalam perlombaan Hidup dan mati ini Itu adalah Karena mereka memang Dari latar belakang Keluarga yang punya masalah Terutama di ekonomi Meskipun ada juga yang Alasannya adalah alasan lain gitu ya Tapi mostly adalah alasan kemiskinan Sehingga saya merasa Stephen King sedang memotret itu Dan Saya angkat jempol sih Untuk bagaimana Dia bisa memotret Isu itu ke dalam sebuah buku Psychological thriller seperti ini Yang kedua Yang juga jadi concern utama saya Dan ini yang menjadi kritik adalah Di dalam buku ini Sepanjang perjalanan ceritanya itu Tidak ada karakter perempuan yang menonjol Karena ketika kalian baca bukunya Kalian akan mendapati bahwa Gerty Si tokoh utamanya ini Sepanjang perjalanan itu Akan menemukan persahabatan Dengan para peserta lainnya Persahabatan itu terlihat dari sharing mereka Satu sama lain Tentang cerita-cerita Mengenai background mereka sebelumnya gitu Sebelum mengikuti perlombaan Dan di dalam percakapan-percakapan itu Ada cerita-cerita mereka Tentang jatuh cintanya mereka kepada perempuan Dan lain sebagainya Tapi ya kebanyakan memang perempuan disitu Dalam cerita mereka itu jadi kayak property saja gitu Juga ada aksi-aksi Ketika mereka melewati para penonton Dan beberapa perempuan yang menonton mereka itu digambarkan Perempuan-perempuan itu dijadikan objek Untuk melampiaskan ketegangan mereka Selama mereka mengikuti kegiatan perlombaan ini Dan apa ya Itu memuakan sebenarnya Untuk perempuan seperti saya yang membaca Jadi rasanya buku ini tuh manly banget Buku ini tuh gak ada sense woman-nya Jadi ya agak gak suka di bagian itu Lantas apa sih pesan-pesan yang diangkat di buku ini Saya melihat ada nilai-nilai persahabatan yang diangkat Kemudian ada sedikit filsafatnya Ketika mereka membicarakan tentang kematian Karena sepanjang perjalanan para peserta 100 orang ini Kita menangkap mereka menjadi lebih dewasa Dari pertama kali mereka mulainya gitu Karena dialog-dialog kematian yang mereka ungkapkan Di dalam percakapan-percakapan mereka itu Ada nasihat-nasihat tentang kehidupan sebenarnya disitu Ada juga yang seperti tadi saya bilang sebelumnya Potret kemiskinan dan harapan hidup yang rendah gitu ya Lalu diangkat juga tokoh diktatorship Jadi seperti ada kritik terhadap pemerintahan militaristik Dan juga ada apa ya Ungkapan-ungkapan keprihatinan dari si Stephen King sendiri Terhadap para penonton acara TV Jadi bukan hanya kritik terhadap pemerintah Tapi juga kritik terhadap masyarakat Bagaimana masyarakat itu kayaknya mau aja gitu Disodori dengan tontonan-tontonan yang sebenarnya Sama sekali tidak mendidik Finally saya bisa bilang saya suka buku ini Dan saya kasih rating 5 buat buku ini juga di Goodreads Dan tentunya saya akan balik lagi untuk membaca buku-buku karya Stephen King Nantilah setelah kehamilan ini mungkin Karena kalau baca buku Psychological Thriller saat-saat ini Sangat tidak direkomendasikan Oke ini terkesannya buru-buru banget saya reviewnya Karena seperti yang saya bilang di video unhaul saya Bahwa buku Duluang Walk termasuk salah satu yang saya lepas gitu ya Dan udah ada nih yang mau adopsi bukunya Yeay Jadi akhirnya bikin reviewnya supaya mungkin Apa ya Jadi kenangan terakhir untuk buku Duluang Walk Sebelum Duluang Walknya dipindah tangankan ke orang lain Oke deh Terima kasih untuk kamu yang udah sempet-sempetin ngecek bukunya Esti Mau ngadopsi buku dari Esti Masih ada sisa buku lainnya Kalian boleh nanti liat-liat lagi Segitu dulu review kali ini Jangan lupa like, share, subscribe Kalau kamu memang suka Nonton juga video-video lainnya Dan sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton